Apa yang harus dilakukan? Tidak ada apa-apa. Tinju Ningki tanpa ampun menghancurkan Ki Abadi yang menutupi tubuh Dongkun dan mendarat di dagingnya. Engah. Tubuh Dongkun terbang kembali dengan suara teredam, tapi Ningki mengikutinya seperti bayangan, meraih lehernya, dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Ratusan penonton tercengang. Mereka tidak menyangka Dongkun akan dirugikan hanya dalam satu pertukaran. Mungkin itu bukan suatu kerugian, tapi kurangnya kekuatan untuk melawan. Para ahli dari keluarga Dong yang datang bersama Dongkun sangat marah. Tahap pertempuran abadi memiliki aturannya sendiri. Sekalipun mereka ingin membantu, mereka tidak punya nyali. Di mana kartu as Dongkun? Mo Siye tercengang. Kaisar Bai dan Jifei saling memandang dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Biasanya, Dongkun hanya berani menantang Ningki jika dia punya kartu truf. Tapi sekarang, mereka tidak tahu apa kartu truf Dongkun. Tidak ada yang tahu bahwa kartu truf Dongkun adalah tumpukan pecahan di tanah. Apakah itu Dongkun? Bagaimana dia bisa dipukuli dengan sangat parah di panggung pertempuran abadi? Para penonton dari 98 tahap pertempuran abadi lainnya melihat dari jauh. Awalnya, perhatian mereka tertuju pada tahap pertempuran abadi di depan mereka. Tapi sekarang pemenang telah ditentukan dan mereka bersiap untuk pergi, mereka tidak dapat membantu tapi tertarik pada Ningki. Kemudian, mereka melihat Dongkun dipukuli dengan menyedihkan. Kemudian, mereka melihat Dongkun dipukuli oleh Ningki. Namun, karena adanya lapisan kabut tipis di antara masing-masing tahap pertempuran abadi, mereka tidak dapat melihatnya dengan baik. Oleh karena itu, mereka tidak yakin apakah Dongkun ini adalah Dongkun yang sama yang mereka kenal. Ketika mereka mencoba memasuki tahap pertempuran abadi untuk melihat lebih baik, mereka dihentikan oleh para ahli dari Klandong. Bukankah ini sebuah kebohongan besar? Mereka memandang serius pemandangan buram di depan mereka. Telapak tangan penakluk abadi. Dongkun sedikit bingung setelah dipukuli oleh Ningki, namun ia masih menemukan kesempatan untuk memukul Ningki dengan telapak tangannya. Ki abadi tanpa batas berkumpul di telapak tangan Dongkun, dan kemudian aura yang beberapa kali lebih menakutkan daripada Dewa Emas menyapu Ningki. Telapak tangan penakluk abadi tahap ke-6. Saya mendengar bahwa ini adalah keterampilan unik yang membuat Raja Abadi Sengong terkenal ketika dia masih muda. Saya tidak menyangka dia akan mewariskannya kepada keluarga Dong. Sepertinya hubungan antara Patriar keluarga Dong dan Sengong Imortal Raja sangat dalam. Dengan budidaya keabadian emas Dongkun, esensinya pasti akan rusak jika dia menggunakan seni abadi tingkat 6 ini. Setelah pertempuran ini, bahkan jika dia menang, dia harus memulihkan diri selama seribu tahun. Saat telapak tangan penakluk abadi dilepaskan, apakah itu penonton yang sengaja dibiarkan masuk oleh Dongkun atau penonton yang dihadang di luar oleh ahli keluarga Dong, jejak keterkejutan muncul di mata mereka. Di saat yang sama, banyak orang memandang Dongkun dengan cemburu di mata mereka. Tidak banyak orang jenius yang bisa mempelajari seni abadi tahap ke-6 di tahap keabadian emas. Lagi pula, bahkan beberapa Grenluo mungkin tidak memiliki seni surgawi tingkat 6. Hanya keturunan klandong seperti Dongkun yang dapat menikmati manfaat seperti itu. Tidak bagus, saudara Ning dalam bahaya. Mol Sia terkejut. Namun, ekspresi Jivei tidak berubah. Jelas, dia sangat percaya diri dengan dao ramalannya. Dengan budidaya Golden Immortal dan seni abadi tahap ke-6, bahkan jika kekuatan telapak tangan ini tidak sebanding dengan Grenluo Golden Immortal, setidaknya itu setara dengan serangan kekuatan penuh dari Perfected Golden Immortal. Pada saat ini, Dongkun sudah memiliki kemampuan bertarung di atas levelnya, dan lawannya hanyalah dewa surgawi yang sempurna. Bisakah dia memblokir telapak tangan penakluk abadi ini? Telapak. Ekspresi by Diserius, pikirannya berpacu. Dia sepertinya memikirkan bagaimana dia akan mengakhiri situasi hari ini jika Ningki kalah. Bang! Telapak tangan Ningki dan Dongkun bertabrakan. Perbedaannya adalah Dongkun menggunakan seni abadi, sedangkan Ningki hanya menggunakan telapak tangannya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Dongkun dipenuhi rasa tidak percaya ketika dia melihat Ningki hanya mundur dua langkah. Dia bukan satu-satunya. Setiap orang yang melihat adegan ini, termasuk para ahli dari keluarga Dong, memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Apa bidang yang telah dicapai oleh seni penempaan tubuh Saudara Ning? Dia benar-benar bisa menolak telapak tangan penakluk abadi Dongkun. Mosie bergumam pada dirinya sendiri. Dikatakan bahwa seni penempaan tubuh dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang di bawah alam Grenluo. Orang dahulu tidak berbohong. Chi Fei menghela nafas. Bai dimengangguk setuju. Hanya saja semua orang memahami prinsipnya, tetapi jumlah makhluk abadi yang mengembangkan teknik tempur tubuh masih sangat sedikit. Meskipun teknik bodi tempering tidak merata, alasan utamanya adalah pengembangan teknik bodi tempering sangatlah sulit, dan seseorang harus membahayakan tubuhnya. Semua orang suka berdiri jauh dan melemparkan seni abadi mereka, pedang terbang, dan bahkan tidak. Mereka suka berkelahi dalam jarak dekat dengan orang lain, dan mereka tidak memiliki masa depan yang cerah. Bagaimanapun, dewa tidak berbakat seperti ras iblis. Keuntungan dari dewa adalah seni abadi mereka dan berbagai kemampuan surgawi. Jika mereka mengolah tubuh mereka seperti ras iblis, mereka pasti akan merasa seperti telah meninggalkan dao besar untuk mempelajari dao kecil. Kamu tahu bahwa aku adalah seorang kultifator penempat tubuh, tapi kamu masih menggunakan seni abadi pertarungan jarak dekat semacam ini. Jika Anda adalah seorang dewa yang sangat besar, mungkin saya harus menghindar. Sayangnya, Anda hanya seorang dewa emas. Setelah membuka delapan gerbang dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan fisik Ningki telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, setelah berubah menjadi manusia fana, basis budidaya di mendau miliknya telah meroket hingga kesempurnaan agung iblis surgawi. Beberapa alam kecil yang dia lewati telah meningkatkan kekuatan fisik dasar Ningki secara signifikan. Sebelum Dongkun menggunakan telapak tangan penakluk abadi, Ningki hanya membuka tujuh gerbang dari sembilan gerbang tersembunyi dalam. Sekarang, dia telah membuka kedelapan gerbang. Jangan datang. Dongkun melihat Ningki berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, dan matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Dia telah menggunakan semua kartu trufnya, dan tidak ada metode lain yang bisa memberinya cukup kepercayaan diri untuk menghadapi Ningki. Saya mengaku kalah, saya menyerah. Dongkun melihat Ningki sudah berjalan di depannya, dan langsung berkata dengan tegas. Hari ini, dia kalah. Daripada dipukuli sampai mati, lebih baik berterus terang dan menghindari rasa sakit fisik. Di kursi penonton, sebagian besar orang terlihat tidak terlalu baik. Tujuan mereka datang ke sini hari ini adalah untuk melihat Dongkun mengalahkan lawannya, bukan untuk melihat lawannya mengalahkan Dongkun. Hanya Mosie dan dua lainnya yang memiliki sedikit senyuman di wajah mereka. Mosie bahkan lebih senang. Melihat musuhnya dipukuli seperti anjing oleh Ningki, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan tertawa tiga kali. Akui kekalahan, kemudian bersujud kepada saudara Mo tiga kali. Ningki tersenyum tipis dan berkata, Kita sudah sepakat sebelumnya, apakah kamu lupa? Mengjilat. Ekspresi Dongkun berubah. Dia melirik Mosie dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia memandang Ningki dan berkata dengan gigi terkatup, Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan, tapi bisakah kamu tidak bersujud tiga kali? Tentu saja tidak. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus menepati janjimu. Ningki tersenyum. Apakah kamu benar-benar ingin menyinggung keluarga Dongku? Wajah Dongkun menjadi gelap. 2572 Dongkun merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Niat membunuh yang sekuat angin utara menyelimutinya. Niat membunuh ini sepertinya tidak palsu. Pihak lain benar-benar berani membunuhnya. He he, seseorang harus menepati janjinya. Karena saya berjanji sebelumnya, saya secara alami akan menepatinya. Dongkun tersenyum dan bersujud tiga kali ke arah Mosie. Lalu, dia memandang Ningki dan bertanya, Apakah itu cukup? Kamu tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak? Lumayan. Ningki tersenyum dan mengangguk. Meskipun Dongkun tersenyum, hatinya berdarah. Penghinaan yang tak ada habisnya memenuhi hatinya. Dia bersumpah bahwa dia akan membuat Ningki menderita penghinaan seratus kali lipat hari ini. Ketika penonton di tribun penonton melihat pemandangan ini, mereka semua memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Beberapa orang memandang Dongkun dengan jijik. Meskipun mereka memiliki hubungan baik dengan Dongkun sebelumnya, Dongkun telah bersujud untuk menyelamatkan nyawanya. Dia sudah membuang seluruh martabatnya. Bergaul dengan orang seperti itu hanya akan mempermalukan diri sendiri. Para ahli dari keluarga Dong saling memandang dengan ekspresi muram. Jika kejadian hari ini tersebar, keluarga Dong pasti akan menjadi bahan tertawaan. Mata Mosie berkedip, menonton Dongkun bersujud tiga kali, dia merasa sangat senang. Namun, di saat yang sama, dia juga merasakan sedikit kekhawatiran. Permusuhan ini tidak dapat diselesaikan. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dongkun melirik Ningki. Setelah istirahat sebentar, luka dagingnya telah sembuh 70 hingga 80 persen. Setidaknya berjalan kaki tidak menjadi masalah. Tunggu. Ningki tersenyum. Tubuh Dongkun menegang. Dia memandang Ningki dan bertanya, apakah ada hal lain? Dahulu kala ada seseorang bernama Hansin. Dia menanggung rasa malu karena dirabar-rabar dan kemudian menjadi kaisar. Ningki tersenyum. Apa hubungannya denganku? Dongkun mengerutkan kening. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Kamu bersujud tiga kali kepada saudaramu hari ini. Di masa depan, kamu mungkin akan bangkit seperti Hansin. Jadi, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Ningki menghela nafas. Apa? Dongkun memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia sudah bersujud, tapi pihak lain masih tidak berniat membiarkannya. pergi. Aku mendengar bahwa mati di panggung pertempuran abadi adalah kematian yang tidak ada artinya karena peraturan panggung pertempuran abadi ditetapkan oleh Raja Abadi Sengong sendiri. Jadi, saudara Dong, semoga perjalananmu aman. Tunggu. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Suara mendesing. Darah segar perlahan merembes keluar dari dahi Dongkun. Bahkan pada saat kematiannya, dia masih tidak dapat mempercayainya. Mengapa orang di depannya ini berani membunuhnya? Mengapa? Dia adalah kebanggaan keluarga Dong. Mata Dongkun terbuka lebar saat dia menatap Ningki dengan kebencian yang tak tertandingi. Namun, kilau di matanya perlahan menghilang dan berubah menjadi abu-abu. Kaisar Bai dan Mosie saling memandang dengan tidak percaya, lalu menatap Jifei. Sebelum mereka datang ke kota Kaisar Leluhur, Jifei berkata bahwa selama Mosie memasuki kota Kaisar Leluhur, Dongkun akan mati. Namun, mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa Ningki lah yang akan membunuh Dongkun. Tetapi jika itu masalahnya, apakah Ningki masih punya jalan keluar? Bahkan jika keluarga Dong tidak berani menunjukkan rasa hormat kepada dewa abadi Sengong di depan Kaisar Leluhur. Mungkinkah Ningki tidak akan pernah meninggalkan kota Kaisar Leluhur selama sisa hidupnya? Tuan Muda. Beberapa raungan marah terdengar. Para ahli dari klan Dong yang datang bersama Dongkun semuanya bergegas ke atas panggung untuk memeriksa luka-luka Dongkun. Namun, mereka menemukan bahwa Dongkun sudah tidak bernapas lagi. Dia sudah mati. Keluarga Dong adalah salah satu dari tiga klan besar kota Leluhur Kaisaran dan memiliki hubungan dekat dengan dewa abadi Sengong. Banyak Grenluo yang biasanya mencari perlindungan dengan keluarga Dong dan mengambil posisi pendeta, berharap untuk menggunakan koneksi keluarga Dong untuk bergabung dalam pengawasan Raja Abadi Sengong. Saat ini, bahkan ada pendeta agung Luo di antara para elit. Ini karena dia diperintahkan oleh ayah Dongkun, Dong Jingyan, untuk menjaga Dongkun. Jadi, ketika dia melihat Dongkun telah dibunuh oleh Ningki, matanya langsung memerah. Ini bukanlah kesedihan, tapi kemarahan. Dia mengabaikan aturan tahap pertempuran abadi dan menebas Ningki. Jika dia melanggar aturan Raja Surgawi, Patriar Klan Dong akan turun tangan, dan dia mungkin tidak akan dibunuh. Tetapi jika dia tidak membunuh Ningki hari ini untuk meredam kemarahan Dong Jingyan, dia pasti akan mati. Soal pilihan ganda ini sangat sederhana. Mati, pedangnya diselimuti aura Dao Agung. Inilah perbedaan antara Grenluo dan makhluk abadi biasa. Dari segi kualitas, Kidari Ki abadi lebih lemah dari kekuatan Dao Besar. Di sisi lain, seorang Grenluo telah menumbuhkan pohon surgawi dan memperoleh buah dari jalur Agung, sehingga dia bisa sedikit mengendalikan kekuatan Dao Besar. Baginya, tidak peduli seberapa kuat ilmu pedang Ningki, akan sulit baginya untuk melampauinya. Dia akan selamat dari serangan ini. Oh tidak, Klan Dong tidak tahu malu. Mosie meraum marah, matanya hampir berlumuran darah. Pada saat yang sama, salah satu dewa mistik yang mengawasi panggung pertempuran abadi sepanjang tahun juga membuka matanya, dan segera tiba di atas Ningki dan Yang Mulia Klan Dong. Setelah melihat situasinya dengan jelas, dia tidak bergerak, malah menatap dingin ke arah Ningki. Suara mendesing. Serangan lain. Setelah itu, Ningki dengan tenang mengangkat kepalanya dan bertukar pandang dengan mistik imortal di langit, sebelum melompat dari panggung pertempuran imortal dan berjalan keluar. Mosie dan dua lainnya tertegun sejenak sebelum buru-buru mengikutinya. Namun, mata mereka dipenuhi sedikit keterkejutan dan kebingungan. Para penonton hanya merasa aneh bahwa Gren Luo akan membeku di tempat setelah bergerak. Hanya mistik imortal yang sepertinya menyadari sesuatu, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya saat dia menatap Ningki dengan sedikit ketakutan. Apakah dia murid orang itu? Yang terhormat Tang, para ahli yang tersisa dari Klan Dong tercengang. Salah satu dari mereka mau tidak mau berjalan menuju Tang yang tidak bergerak. Namun, sebelum dia bisa menghubunginya, dia melihat Tang jatuh ke tanah dengan suara keras. Ada juga luka di keningnya yang mirip dengan yang ada di kening Dongkun. Darah mengalir keluar dari sana. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali di tubuhnya. Yang terhormat Tang sudah mati. Bagaimana mungkin? Para ahli dari Klan Dong dan para penonton semuanya tidak percaya. Bagaimana yang mulia Tang bisa mati begitu saja? Semua orang tanpa sadar melihat ke arah mistik imortal di langit. Aku tidak membunuhnya, tapi dia melanggar aturan yang ditetapkan oleh dewa abadi, jadi dia pantas mati. Kata mistik imortal dengan tenang. Dengan itu, dia bergerak dan menghilang di depan mata semua orang. Jika dia tidak membunuhnya, lalu siapa lagi? Semua orang saling memandang, dan wajah mereka menjadi pucat. Hanya ada satu kemungkinan, yang mulia Tang, yang merupakan seorang Grenluo, kemungkinan besar dibunuh oleh dewa surgawi itu, sama seperti Dongkun. Tapi, monster macam apa yang bisa membunuh seseorang yang dua level di atasnya? Bukankah itu terlalu menakutkan? Bahkan jika Grenluo bertarung melawan Grenluo, tidak mudah bagi yang satu untuk membunuh yang lain. Apalagi yang abadi surgawi. Makhluk yang diprovokasi Dongkun kali ini jelas tidak sederhana. Mungkin dia dari sisi itu. Sisi itu. Klan Dao Surgawi. 2573. Mosie dan dua lainnya mengikuti di belakang Ningki dalam diam. Setelah berjalan dua jalan, mereka bertiga akhirnya tidak tahan lagi dan menarik Ningki ke sebuah restoran. Saudara Ning, apakah tetua terhormat keluarga Dong sudah meninggal? Mata Bai dibersinar. Mosie dan Jifei juga ingin menanyakan pertanyaan ini, jadi keduanya menatap Ningki seolah sedang menginterogasinya. Iya, dia sudah mati. Ningki tersenyum. Seorang Celestial Imortal membunuh seorang Grand Luo. Saudara Ning, kamu masih mengatakan bahwa kamu bukan anggota sekte manapun. Saya khawatir bahkan seseorang seperti saudaramu yang berspesialisasi dalam pedang Dao belum pernah melihat ilmu pedang yang begitu sales sebelumnya, bukan? Bai ditersenyum pahit. Mosie mengangguk, menunjukkan bahwa dia memang belum pernah melihatnya sebelumnya. Jifei dengan cepat menjepit jarinya seolah ingin mengetahui asal-muasal Ningki. Namun, tidak peduli bagaimana dia melakukannya, Life Providence Ningki masih diselimuti lapisan kabut. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas apapun yang terjadi. Saudara Ning, kamu membunuh Dongkun. Dengan karakter keluarga Dong, mereka mungkin tidak berani membunuhmu secara terbuka di kota Kaisar Leluhur, tetapi mereka pasti akan mengirim orang untuk memburumu begitu kamu meninggalkan kota. Pada saat itu, bahkan Istana Raja Abadi akan menutup mata. Jadi, beritahu kami di mana sekte Anda berada, dan saya akan mengirimkan pesan untuk Anda. Bahkan jika saya mati, saya akan membantu Anda menyampaikan pesan tersebut, dan meminta sesepuh sekte Anda untuk datang dan membawa Anda pergi. Mosie berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia dan Bai dipenasaran dan ingin mengetahui latar belakang Ningki, alasan yang lebih penting adalah Mosie berencana menyampaikan pesan untuk Ningki. Sekteku, sangat jauh. Saudara Mo, kamu tidak akan bisa menyampaikan pesan bahkan jika kamu berlari selama 10 ribu tahun. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Begitu jauh. Mosie tertegun, Saudara Ning bukan seorang dewa dari bintang leluhur. Apakah aku bilang aku dari bintang leluhur? Ningki memandang Mosie dengan senyum tipis. Pada saat ini, Jifei tiba-tiba menatap Ningki dengan kaget. Saudara Ning, saya tidak dapat melihat nasib Anda. Apakah Anda dari keluarga Tian Dao? Pada titik ini, dia sepertinya merasa tebakannya benar. Dia berkata dengan agak bersemangat, Patriark Sekte Yisuan pernah berkata bahwa semua orang dari keluarga Dao Surgawi melompat keluar. Di luar tiga alam, bukan di dalam lima elemen. Bahkan buku kehidupan dan kematian dunia bawah tidak memuat nama mereka. Itu sebabnya aku tidak bisa mengetahui asalmu-asalmu. Apakah karena kamu berasal dari... Klan Tian Dao? Klan Tian Dao? Baidi dan Mosie menghirup udara dingin dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Tria di depan mereka ini memiliki toleransi alkohol yang sangat tinggi dan cukup menyegarkan. Saudara Ning, yang mereka temui secara kebetulan dan membunuh Dongkun demi Mosie, berasal dari keluarga Tian Dao. Saudara Ning, apakah yang dikatakan saudara Ji benar? Apakah kamu benar-benar dari keluarga Tian Dao? Kalau begitu, kenapa aku harus takut pada Klan Dong? Biarpun mereka punya sepuluh nyali, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Mosie sedikit bersemangat. Kaisar Putih tampaknya juga mempercayainya, karena dia mengingat seni pedang Ningki yang sangat misterius. Dia hanyalah seorang dewa surgawi sejati, namun dia bisa membunuh seorang Grand Luo. Mungkin hanya anak ajaib dari Klan Tian Dao yang bisa melakukan itu. Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku terlihat seperti seseorang dari Klan Tian Dao? Ningki terkejut, tapi kemudian dia tersenyum. Mosie dan dua lainnya saling memandang, dan tiba-tiba tertawa. Benar, benar, benar. Bagaimana mungkin saudara Ning berasal dari Klan Tian Dao? Ayo, kita minum. Mosie tersenyum. Ayo minum. Chi Fei juga mengambil kendi anggur dan menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Kaisar Putih memandang Ningki dengan senyum tipis dan berkata dengan lembut, Karena saudara Ning tidak ingin membicarakan hal ini, kita akan minum saja hari ini. Hem, ayo minum. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketiganya banyak menebak, dan mereka benar-benar menebak sesuatu. Mungkinkah itu dianggap kebetulan? Tapi, apakah ini benar-benar ilusi? Ilusi seperti itu tidak berbeda dengan kenyataan. Master seni ilahi dari makam ilahi benar-benar sangat kuat. Ningki tidak bisa tidak mengkritik dalam pikirannya. Mosie dan dua lainnya menebak dengan benar. Meskipun Ningki tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Kelantian Dao, Tanda di tubuhnya adalah asli, dan bahkan senior itu memanggilnya anjing Kelantian Dao. Bodoh. Sebuah suara terdengar di benak Ningki. Ningki merasakan tato naga perak di tubuhnya tampak memanas. Apa? Anda menyebut saya bodoh setiap kali Anda memiliki kekuatan untuk berbicara. Bukankah kamu bodoh? Anda bahkan tidak bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan. Katakan padaku, apakah kamu bodoh? Tentu saja aku tahu itu hanya ilusi. Tunggu, apa maksudmu? Kamu sudah tahu, kenapa bertanya? Kamu benar-benar bodoh. Ekspresi Ningki menjadi serius. Dia tidak peduli lagi dengan naga perak yang memanggilnya bodoh. Kamu bilang semua ini nyata. Bukan ilusi. Tentu saja. Kalau begitu aku sudah kembali ke masa lalu. Itu benar. Ningki tiba-tiba panik. Selama bertahun-tahun, sejak dia meninggalkan kekaisaran Kintang, dia tidak panik. Tapi sekarang, dia panik. Dia telah kembali ke masa lalu. Lalu istrinya, saudara laki-lakinya, teman-temannya, dan semua yang dia sayangi belum juga lahir. Aku bisa merasakan kamu panik. Kenapa kamu panik? Anda pikir Anda tidak bisa kembali. Anda pasti sedang bermimpi. Anda hanya dapat sampai ke era ini karena seseorang secara khusus mengatur aray reinkarnasi. Anda hanya bisa tinggal di sini selama 10 tahun. Saya menyarankan Anda untuk menggunakan 10 tahun ini untuk meningkatkan diri Anda sendiri. Bintang leluhur saat ini jauh lebih menakutkan daripada bintang leluhur yang akan Anda tinggali di masa depan, tetapi masih banyak lagi peluang lainnya. Misalnya, hadiah pertunangan yang dibawa oleh calon menantu Raja Abadi Sengong adalah hal yang baik. Setelah mengatakan ini, naga perak itu menghilang. Tidak peduli bagaimana Ningki memanggilnya di dalam hatinya, itu tidak mengeluarkan suara. Aray reinkarnasi, 10 tahun. Sementara Ningki menghela nafas lega, dia bahkan lebih takut dengan cara penguasa makam ilahi. Sebenarnya ada kekuatan ilahi yang dapat membalikkan waktu di dunia ini. Jika seseorang menggunakan ini untuk membunuh musuh masa depannya, bukankah tembakannya 100% akurat? Seberapa sulitkah bagi makhluk abadi untuk mengubah sejarah? Seseorang dapat memiliki kekuatan ilahi. Namun orang yang memiliki kekuatan ilahi ini akan tetap mati, meninggalkan kuburan. Saudara Ning, minumlah. Apa yang kamu pikirkan? Suara Mosie membangunkan Ningki dari pikirannya yang dalam. Ayo, kita minum. Kakak Mo, kakak Bai, kakak Ji, hari ini kita berempat akan minum sampai mabuk. Ningki berteriak. Pelayan, sajikan anggurnya. Mosie terkejut. Kaisar Bai dan Ji Fei tiba-tiba menyadari bahwa cara Ningki memandang mereka tampaknya telah sedikit berubah. Ini merupakan perubahan yang tidak dapat digambarkan. Jika mereka tahu bahwa Ningki selama ini memperlakukan mereka sebagai ilusi, dan sekarang dia melihat mereka sebagai orang sungguhan, siapa yang tahu apakah mereka akan langsung melawan Ningki? 2574 Meskipun Ji Fei tahu lebih banyak daripada Kaisar Bai dan Mosie, dia hanya tahu sedikit tentang Klantian Dao. Dia hanya tahu bahwa murid Klantian Dao yang menikahi Putri Dewa Abadi Sengong telah membawa senjata Dao kelas tertinggi berbentuk labu, tapi dia tidak tahu apa fungsinya. Mengerti. Tapi Ningki merasa Naga Perak sepertinya tahu banyak tentang labu ini. Kalau tidak, mengapa Ningki menyarankan untuk mencurinya? Meskipun Naga Perak tidak mengatakannya dengan jelas, Ningki memahami sebagian besar maknanya. Jika Arrai Samsara itu nyata, maka Naga Perak kemungkinan besar pernah mengalami periode ini. Pasti tahu banyak tentang asal-muasal labu tersebut. Sayangnya, kalimat itu menghilang di tengah kalimatnya. Kalau tidak, Ningki akan bertanya apakah labu ini adalah labu pembunuh abadi. Saat Ningki dan yang lainnya sedang minum dan mengobrol, suasana di rumah ketiga keluarga Jiang sangat berat. Mayat Dongkun dan Menteri Tang tergeletak di aula besar. Dong Jingyan duduk di kursi utama aula. Beberapa ahli keluarga Dong yang mengikuti Dongkun ke tahap pertempuran abadi sedang berlutut di tanah, sedikit gemetar. Butir-butir keringat mengucur di dahi mereka. Dong Jingyan sudah lama tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya diam-diam memandangi mayat Dongkun. Adapun Menteri Tang, dia bahkan tidak memandangnya. Suasana aneh seperti itu benar-benar menyebabkan para ahli klandong bergidik ketakutan, dan mereka sangat takut kepala mereka akan jatuh ke tanah di saat berikutnya. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki yang tergesa-gesa memecah kesunyian yang mematikan. Seorang wanita cantik bergegas ke ola. Saat melihat mayat Dongkun yang tak bernyawa, dua aliran air mata langsung mengalir dari matanya. Dia tidak membuat keributan, juga tidak mengumpat. Sebaliknya, dia dengan tenang berjalan ke sisi Dong Jingyan dan duduk. Siapa yang membunuh Kuner? Wanita parubaya itu bertanya. Dong Jingyan memandangnya dengan heran. Dia mati di tangan surga abadi itu. Menteri Tang, apakah dia dibunuh oleh tetua sekte surga abadi itu? Apa latar belakangnya? Wanita parubaya itu melanjutkan. Dia juga mati di tangan surga abadi itu. Kata Dong Jingyan. Jejak keterkejutan melintas di mata wanita parubaya cantik itu, dan bahkan kesedihan atas kematian Dongkun agak berkurang. Meskipun Tang baru saja naik ke alam Gren Luo dan telah memadatkan satu buah dao, dia dianggap sebagai yang terlemah di antara pengikut keluarga Dong. Namun, Gren Luo tetaplah Gren Luo. Itu adalah batas yang sangat berbeda di antara sembilan alam abadi. Manusia abadi, dewa duniawi, dewa surgawi, dan dewa emas sebenarnya adalah eksistensi serupa. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan mereka berbeda. Namun, Gren Luo yang telah mencapai buah dao benar-benar berbeda dari empat tahap lainnya. Itu seperti perbedaan antara anak berusia tiga tahun dan orang dewasa berusia delapan belas tahun. Dari manusia abadi menjadi dewa emas dalam usia tiga tahun. Gren Luo, sebaliknya, berusia delapan belas tahun. Meskipun alam abadi surga zenit baru mencapai buah dao dan belum benar-benar mengembangkan kekuatan dao besar, bagaimana keberadaan seperti itu bisa dibunuh oleh dewa surgawi. Dewa surgawi itu. Bibir wanita parubaya itu tampak sedikit bergetar. Dari sisi itu. Itu belum bisa dikonfirmasi, tapi kemungkinan besar terjadi. Dong Jingyan mengangguk. Kun, er mati sia-sia. Wanita parubaya itu sedikit bingung. Ada cara untuk memastikan asal-usul anak ini. Jika dia tidak datang dari sisi itu, saya akan mencari keadilan untuk kuner terlepas dari latar belakangnya. Kata Dong Jingyan. Bagaimana dengan pedang angin mendalam milik Kasim? Wanita parubaya itu sepertinya telah menebak metode Dong Jingyan dan mengubah nada suaranya. Itu hancur. Mata Dong Jingyan bersinar dengan sedikit kelelahan seolah-olah penghancuran pedang angin yang mendalam lebih sulit baginya daripada kematian Dong Kun. Pedang angin yang mendalam telah hancur, dan pejabat tinggi Tang sudah mati. Apa yang masih mereka lakukan di sini? Wanita parubaya itu berkata dengan ringan. Meskipun suaranya lemah, para ahli keluarga Dong yang hadir merasakan niat membunuh yang tajam menyelimuti mereka, menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Lepaskan kami. Suara-suara memohon padam segera setelah dimulai. Dong Jingyan mencakar dengan ringan, dan beberapa ahli keluarga Dong yang masih hidup tidak berdaya untuk melawan. Kepala mereka meledak. Bahkan jiwa mereka tidak dapat melarikan diri, dan mereka berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, bayangan pohon abadi melintas di atas kepala Dong Jingyan. Ada tiga belas buah yang tergantung di sana. Banyak. Tanggal pernikahan Putri Raja Abadi Sengong semakin dekat, dan upacaranya akan diadakan dalam waktu satu bulan. Ada beberapa kali lebih banyak makhluk abadi di kota leluhur kekaisaran dibandingkan saat Ningki dan yang lainnya pertama kali memasuki kota. Jalanan dipenuhi orang, dan bahkan Gren Luo pun menjadi pemandangan umum. Ada begitu banyak Gren Luo di era ini dibandingkan dengan masa depan. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tiga ribu anak laki-laki dan perempuan yang mengikuti dewa abadi Zhuokyu saat itu semuanya adalah Gren Luo, yang membuktikan bahwa meskipun dunia asal tidak berada pada puncaknya, namun tidak jauh dari itu. Saudara Ning, apa yang baru saja kamu katakan? Kaisar Putih mengambil keputusan ganda. Tidak ada apa-apa. Ningki tersenyum. Seseorang telah mengikuti kita dalam kegelapan selama beberapa hari terakhir. Itu pasti ahli dari keluarga Dong. Ekspresi Kaisar Putih agak serius. Ji Fei mengangguk. Ada kilatan rasa dingin di mata Mosie, dan bibirnya membentuk senyuman mengejek. Keluarga Dong benar-benar tidak pasrah dengan hal ini. Bahkan jika Dong Kun mati di panggung pertempuran abadi, mereka akan memilih untuk membalas secara diam-diam. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah tertentu di mana Gren Luo lewat. Mungkin merasakan tatapan Mosie, Gren Luo menoleh untuk melihat Ningki dan yang lainnya sebelum pergi tanpa sepatah katapun. Biarkan mereka mengikuti kita jika mereka mau. Ningki tersenyum dan sepertinya tidak keberatan sama sekali. Ada satu hal yang dia yakini, otoritas Dewa Abadi Sengong tidak bisa dianggap enteng di kota leluhur Kekaisaran. Sebagai mantan pelayan Dewa Abadi Sengong, kepala keluarga Dong secara alami menyadari hal itu, itulah sebabnya mereka tidak akan melakukan apapun untuk membalas dendam pada Ningki di kota leluhur Kekaisaran. Ningki, sebaliknya, akan meninggalkan tempat ini dalam 10 tahun. Jika ada dorongan, dia akan bersembunyi di tempat pelatihan budidaya terbaik selama beberapa waktu. Apapun yang terjadi, keluarga Dong tidak akan bisa menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Tetap saja, keluarga Dong tidak akan menyadarinya. Bagi mereka, 10 tahun adalah waktu yang sangat singkat dan mereka bisa menunggu. Itulah mengapa Ningki sebenarnya sangat aman dalam 10 tahun itu. Melihat betapa tenangnya Ningki, Kaisar Putih dan dua Raja Abadi Luo Agung lainnya sepertinya mengingat, latar belakangnya dan tersenyum, sepertinya tidak terlalu takut pada keluarga Dong. TKK Senior Ning Li Zhangtong dan yang lainnya tiba-tiba muncul dari kerumunan dan menatap Ningki dengan heran. KK Senior Ning 2575 Saudara Ning, apakah ini kakak dan adik mudamu? Bai dibertanya dengan rasa ingin tahu. Ningki memandang mereka bertiga dan tahu bahwa mereka juga mengira Li Zhangtong dan yang lainnya adalah murid keluarga Tiandao. Kapan kalian tiba? Ningki memandang Li Zhangtong, Yan Fei Wu dan Yang Xiaolong. Hanya ada sembilan kursi perunggu di aula. Mereka seharusnya tidak muncul di kota Kaisar Leluhur secepat ini. Saudara Senior Ning, kami tiba di kota Kaisar Leluhur segera setelah kami meninggalkan gerbang gunung. Mata Li Zhangtong bergerak sedikit. Entah itu kenyataan atau ilusi, Li Zhangtong dan yang lainnya sangat berhati-hati. Gerbang gunung yang dia sebutkan secara alami mewakili makam ilahi. Ningki mengangguk. Tampaknya Li Zhangtong dan yang lainnya langsung dikirim ke kota Kaisar Leluhur melalui formasi reinkarnasi. Pada saat ini, Yan Fei Wu dan Yang Xiaolong memandang Kaisar Bai dan yang lainnya, lalu memandang Ningki dengan aneh. Dari sudut pandang mereka, semua yang ada di sini seharusnya hanyalah ilusi. Mengapa Ningki berinteraksi dengan orang-orang dalam ilusi? Bukankah dia takut kalau itu adalah metode yang digunakan pemilik makam untuk membunuh para perampok makam? Mereka bertiga sudah lama berada di kota Kaisar Leluhur. Selain berjalan-jalan dan mendengarkan berita, mereka belum pernah berinteraksi dengan kultifator manapun di kota Kaisar Leluhur. Kota Leluhur Kaisar cukup ramai akhir-akhir ini. Hati-hati. Ningki tersenyum. Dengan itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Baidi dan yang lainnya dan bersiap untuk pergi. Li Zhangtong dan yang lainnya tercengang. Mereka tahu bahwa Ningki tidak berniat membiarkan mereka mengikuti. Saudara Ning, jadi kamu juga berada di kota Kaisar Leluhur. Kebetulan sekali. Li Sidan yang lainnya sudah lama menonton. Melihat Ningki hendak pergi, mereka muncul dan berjalan di depan Ningki dan yang lainnya. Saudara Ning baru saja tiba di kota Kaisar Leluhur dan kamu sudah mengenal begitu banyak orang. Mosie bergumam di dalam hatinya. Namun, ekspresi Dian dan Baidi berubah serius saat mereka melihat Li Sidan yang lainnya. Karena Li Sidan yang lainnya memancarkan Aura Grand Luo yang samar. Kebetulan sekali. Ningki melirik Li Sidan yang lainnya. Tatapannya berhenti pada kura-kura Laut Selatan yang menunggangi Lelaki Tua dan Taiyuan. Lebih baik bertemu secara kebetulan. Apakah ini teman saudara Ning? Mengapa kita tidak mencari tempat untuk bertemu? Li Si tersenyum. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengirimkan suara kepada Ningki. Kami memiliki petunjuk tentang alam mimpi ini. Jika Anda ingin memecahkan mata formasi di sini, ikuti kami. Ningki sedikit terkejut. Dia punya petunjuk. Ilusi. Tampaknya kelompok orang ini masih sama seperti sebelumnya, tidak mengetahui tempat ini, mengira ini hanyalah ilusi yang sangat realistis. Naga Perak mengatakan bahwa tempat ini nyata dan bukan ilusi. Tentu saja, tidak ada yang disebut arayai. Mereka bisa datang ke sini karena matriks reinkarnasi yang telah dipasang di makam Dewa Dosa. Setelah waktunya habis, semua orang akan kembali ke makam Dewa Dosa. Tidak dibutuhkan. Ningki menolak sambil tersenyum. Bai Di dan dua lainnya menghela nafas lega. Meskipun Ningki bisa membunuh Grenluo seperti Tanggong Feng dengan satu tebasan, mereka masih bisa tetap tenang saat bersama Ningki. Namun, Lisi dan yang lainnya adalah Grenluo. Mereka merasa tertekan hanya dengan berdiri sedikit lebih dekat dengannya, apalagi duduk bersama. Lisi terkejut dengan penolakan langsung Ningki. Dia bertukar pandang dengan Bai Seng Shui dan yang lainnya. Ningki sudah pergi bersama Kaisar Bai dan yang lainnya. Kamu benar-benar tidak ingin tahu di mana mata formasi itu berada. Lisi terus mentransmisikan suaranya sambil memperhatikan punggung Ningki. Ningki berhenti sebentar dan melirik kediaman Raja Abadi. Dia kemudian mengirimkan suara kepada Lisi, mata formasi yang kamu bicarakan bukanlah kediaman Raja Abadi, bukan. Sebelum Lisi menunjukkan keterkejutannya, Ningki dan yang lainnya sudah menghilang di tengah kerumunan yang ramai. Li Zhang Tong dan dua orang lainnya saling memandang dengan kecewa, sebelum melihat ke arah Li Xi dan yang lainnya. Mereka tampaknya ragu apakah mereka harus berkulit cukup tebal untuk berjalan bersama Gren Luo itu. Namun ketika mereka mengingat apa yang terjadi di aula, mereka menolak gagasan itu dan segera berbalik untuk pergi. Mereka takut Li Xi dan yang lainnya akan menggunakan mereka sebagai pion pengorbanan untuk menyelidiki alam mimpi ilusi. Karena keajaiban bintang leluhur nomor satu tidak mau pergi bersama kita, jangan memaksakannya. Tai Yuan tersenyum dengan sedikit ejekan. Ayo pergi. Tidak lama lagi sampai upacara akbar. Itulah satu-satunya kesempatan kita untuk menyelinap ke kediaman Raja Abadi. Kita tidak boleh melewatkannya, kata Bai Seng Suedatar. Li Xi merasa bahwa dia adalah anak ajaib dari Istana Azure yang mendalam, namun Ningki tidak memberinya muka berkali-kali. Bola kemarahan membara di hatinya, tapi dia menyembunyikannya dengan baik dan tidak menunjukkannya. Dong Jingyan berdiri di depan beberapa mata-mata yang telah dialati secara pribadi, mendengarkan laporan mereka tentang informasi yang mereka kumpulkan tentang Ningki selama beberapa hari terakhir. Selain minum dengan Dewa Surgawi itu, dia juga kenal dengan sekelompok Grenluo. Sudahkah Anda menyelidiki asal-muasal Grenluo itu? Dong Jingyan berkata datar. Ya, tapi sepertinya mereka muncul entah dari mana. Tidak ada informasi tentang mereka di sepuluh prefektur bintang leluhur. Muncul entah dari mana. Begitu, kalian semua dibubarkan. Awasi anak itu, dan jangan bertindak sembarangan selama dia berada di kota bintang leluhur. Segera beritahu aku jika dia pergi. Dong Jingyan berkata sambil berpikir. Dipahami. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Ningki melihat beberapa raja abadi yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Setiap raja abadi tidak lebih lemah dari raja abadi Zhuokyu, dan memiliki banyak ahli di bawah komando mereka. Grenluo hanya bisa dianggap sebagai pengikut. Ada total sembilan raja abadi di bintang leluhur. Selain raja abadi Zhuokyu yang tampaknya memiliki hubungan baik dengan raja abadi Sengong dan tiba sebulan sebelumnya, ada total lima raja abadi yang datang kemudian. Ningki belum pernah mendengar nama mereka. Meskipun dia tidak tahu berapa lama antara era ini dan era saat ini, raja abadi dapat hidup setidaknya selama seribu tahun. Namun tak satupun dari raja abadi ini yang ada di masa depan, dan raja abadi Sengong hanya memiliki satu jiwa. Jiwanya juga telah ditipu oleh Ningki. Mungkinkah jarak antara kedua periode ini lebih dari seribu tahun? Atau apakah terjadi sesuatu di antara keduanya yang menyebabkan semua raja abadi di era ini mati dalam pertempuran? Mungkinkah mereka bersembunyi di balik layar seperti klan Dao Surgawi? Ningki bergumam pada dirinya sendiri, merasa kemungkinannya sangat tinggi. Kaisar abadi Langya berada di peringkat pertama dalam peringkat kaisar abadi di masa depan, namun dia seharusnya tetap menjadi eksistensi tanpa nama sekarang. Jika dia telah menjadi kaisar abadi, bagaimana mungkin tidak ada satupun dari mereka yang telah naik sebagai kaisar abadi yang bisa naik? 2576 Jangan dorong, jangan dorong. Daftar satu per satu, semua punya bagian. Di pintu masuk kediaman raja abadi, sosok yang tampak seperti kepala pelayan dan memiliki ekspresi sedikit marah berbicara dengan suara keras seperti bebek. Meskipun orang ini memiliki kulit yang cerah dan tampak seperti seorang kasim, tubuhnya membawa jejak aura menakutkan yang samar-samar terlihat. Kerumunan yang semula ramai langsung meredah, lalu mereka mulai berbaris dengan tertib. Perkebunan raja abadi mengatur beberapa puluh makhluk abadi untuk bertugas mendaftar dan menerima hadiah ucapan selamat. Melihat semua orang mulai mematuhi perintah, pria itu berbalik dan pergi dengan ekspresi dingin. Ini adalah kepala manajer kediaman raja abadi, Dewa Pedang Wuji. Dia adalah sosok yang maha kuasa di alam abadi sejati purba. Kudengar dia ahli dalam dimensi abadi, dan dia berkontribusi besar selama perang besar keabadian dan iblis. Kemudian, dia disergap oleh ras iblis dan menderita luka parah. Untungnya, dia diselamatkan oleh raja abadi Sengong yang sedang lewat. Setelah itu, dia rela tinggal di kota Kaisar Leluhur dan menjadi manajer kediaman raja abadi. Mosie mengirimkan suaranya ke Ningki. Ningki memperhatikan bahwa Mosie sedang menatap pedang abadi Wuji dengan sedikit kekaguman di matanya. Apakah menurutmu Dewa Abadi Sengong menggunakan kesempatan menikahkan putrinya untuk mendapatkan uang secara terbuka? Ningki melirik petugas kediaman raja abadi yang sedang mendaftar, lalu dia tersenyum pada Mosie. Dalam waktu singkat ini, hadiah yang diterima oleh kediaman raja abadi tidak terhitung banyaknya. Saudara Ning pasti bercanda, bagaimana raja abadi bisa menyukai hadiah ucapan selamat ini. Mosie sedikit terkejut, dan dia buru-buru mengirimkan transmisi suara. Jangan membicarakan hal ini lagi setelah kita memasuki kediaman raja abadi. Raja abadi memiliki kemampuan yang luar biasa, dan akan sangat buruk jika dia mendengarnya. Anda tidak menyukainya. Perlu diketahui bahwa air bisa membentuk laut, dan pasir bisa membentuk gurun. Ada banyak sekali orang yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara akbar, belum lagi kehadiran raja abadi. Nilai hadiah mereka pasti sangat tinggi. Ningki melihat banyak wajah yang dikenalnya di antara lusinan antrian, seperti Lisi dan yang lainnya. Saat ini, mereka juga dengan patuh berbaris. Mereka yang mampu memasuki kediaman raja abadi terlebih dahulu setidaknya berada di alam abadi misterius atau eksistensi seperti tiga klan besar di kota Kaisar Leluhur. Kaisar Putih Sekte Tianwei. Hadiah ucapan selamatnya adalah sebotol pil peningkatan Ki Tingkat 3. Ketika tiba giliran Baidi, petugas kediaman raja abadi yang bertanggung jawab atas pendaftaran mengungkapkan ekspresi menghina saat dia melirik Baidi dengan acuh-ta'acuh. Setelah itu, dia memberikan token perunggu kepada Baidi. Tempat dudukmu ada di sana. Jangan berjalan sembarangan setelah kamu tiba di kediaman raja abadi. Terima kasih. Kaisar Bai sepertinya tidak melihat rasa jijik di matanya dan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Mosie dan Jifei adalah yang berikutnya. Saat giliran Ningki tiba, pihak lain sepertinya melihat ke arah Ningki untuk kedua kalinya. Token yang dia berikan kepada Ningki berbeda dari milik ketiga Kaisar. Itu adalah token Giyok. Apakah kamu memberiku piring yang salah? Ningki berkata dengan ringan. Benar, ini diatur oleh petinggi. Masuklah dan jangan menghalangi jalan. Pihak lain melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Orang-orang yang berbaris di belakang Ningki memiliki mata yang tajam. Ketika mereka melihat token Giyok di tangan Ningki, cara mereka memandang Ningki berubah. Siapa pria itu? Bukankah itu berarti kedudukan token Giyok itu sama dengan Dewa Suan? Mungkin dia adalah murid salah satu raja abadi. Itu tidak mungkin. Jika dia adalah murid raja abadi, mengapa dia berbaris seperti kita? Bahkan Lisidan yang lainnya yang berada di barisan lain melihat pemandangan ini. Bai Sengshui kebetulan mendaftar pada waktu yang sama dengan Ningki, dan token di tangannya hanyalah sebuah token. Bai Sengshui melirik token Giyok di tangan Ningki dengan tatapan sedikit dingin. Saudara Ning, kediaman raja abadi benar-benar mengatur agar kamu duduk bersama seorang dewasuan. Karena mereka tidak bisa berlama-lama di pintu masuk, Kaisar Bai dan dua orang lainnya mengikuti Ningki ke kediaman raja abadi. Pada saat yang sama, mereka melihat token Giyok di tangan Ningki dengan takjub dan sepertinya memikirkan sesuatu. Saudara Ning, kamu tidak jujur. Mosie berbicara dengan ekspresi aneh. Kaisar Bai dan Jivei mengangguk setuju. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Ningki menghela nafas tanpa daya. Mereka bertiga langsung merasa aneh saat melihat dia terlihat tulus dan tidak terlihat berbohong. Namun, mereka berada di kediaman raja abadi, jadi mereka harus berkonsentrasi pada apa yang ada di depan mereka untuk menghindari secara tidak sengaja mengikuti jalur yang salah dan pergi ke tempat yang tidak seharusnya mereka datangi. Jika mereka secara tidak sengaja bertemu dengan sosok hebat, maka mereka akan mendapat masalah besar. Mereka akan mendapat masalah besar. Tidak lama kemudian, mereka semua tiba di aula khusus. Aula ini sangat tinggi, dan ada tangga yang terbuat dari batu Giyok putih di tengahnya. Di kedua sisinya terdapat aula yang luas, dan saat ini, aula tersebut dipenuhi dengan meja bundar. Aula ini sangat mirip dengan teras sering di bumi. Ada aula di setiap tingkat, dan total ada 33 tingkat. Sudah banyak manusia abadi, dewa duniawi, dan dewa surgawi yang mengambil tempat duduk mereka, dan kursi yang ditugaskan kepada mereka semuanya berada di tingkat yang lebih rendah. Sembilan tingkat terbawah ditempati oleh manusia abadi, tingkat 10 hingga 14 ditempati oleh dewa bumi, dan tingkat 15 hingga 18 ditempati oleh dewa surgawi. Mosyedan yang lainnya berada di level ini. Setiap tingkat dijaga oleh para penggarap yang akan memeriksa token dan hanya duduk jika mereka memenuhi identitas yang diperlukan. Mosyedan yang lainnya duduk di lantai 18, dan ketika mereka melihat ke bawah dari sini, mereka bisa melihat deretan meja dan dewa yang padat. Aula itu sangat besar, dan setiap lantai dapat menampung setidaknya 50 ribu makhluk abadi. Sembilan lantai terbawah praktis terisi sampai penuh, dan perkiraan kasar menunjukkan bahwa mungkin ada satu juta makhluk abadi yang duduk di perjamuan tersebut. Para dewa yang duduk di bawah memandang para dewa yang berjalan dengan rasa iri di mata mereka. Beberapa dari mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat, dan sepertinya mereka bersumpah dalam hati bahwa suatu hari nanti, mereka akan bisa duduk lebih tinggi lagi. Karena hanya dengan begitu mereka dapat mendekati level 33, dan lebih dekat dengan Raja Abadi Sengong. Saudara Ning, kami akan duduk di sini. Silakan saja. Setelah menemukan tempat duduk, Mosye sedikit enggan. Ningki tersenyum, mengapa saya tidak bertukar token dengan seseorang dan duduk di sini bersama kalian semua? Sama sekali tidak. Istana Raja Abadi memiliki peraturan yang sangat ketat, dan kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Kaisar Bai buru-buru mengirimkan suaranya. Banyak dewa surgawi yang duduk di meja yang sama dengan Kaisar Bai dan yang lainnya melirik Ningki dengan sedikit ketidakpuasan. Salah satu dari mereka tampak seperti dewa surgawi dari keluarga bangsawan, dan dia berkata dengan sinis, itu hanya tempat duduk, dan kamu bisa duduk sesuai dengan keinginanmu. Mengapa kamu harus begitu munafik? Saudaraku, sepertinya budidayamu tidak terlalu tinggi. Anda hanya seorang dewa surgawi seperti kami, tetapi Anda diberi tanda perak karena senior Anda di keluarga Anda. Dewa emas diberi token perak. Misalnya, Grand Luo seperti Lisi kali ini diberi token emas. Pihak lain mengira Ningki sedang pamer di depan mereka, dan dia sedikit tidak senang, itulah sebabnya dia mengatakan itu dengan sinis. Dewa surgawi lainnya menyeringai ketika mereka mendengar itu. Saudara Ning, ini adalah rumah Raja Abadi. Jangan bicara dengan mereka. Kaisar Bai melirik dewa surgawi dan mengirimkan suaranya ke Ningki. Ningki tersenyum, menganggup pada Kaisar Bai dan yang lainnya, dan terus berjalan. 2577 Hah, hah. Mosie agak tidak senang dan meliriknya sekilas. Siapa yang memberitahumu bahwa Saudara Ning hanya mendapat piring perak? Oh, kalau bukan medali perak, apakah medali emas? Ria itu melakukan pengambilan ganda sebelum tertawa dingin, meskipun ada sedikit kekhawatiran di matanya. Jika Ningki benar-benar mendapatkan plat emas, maka latar belakangnya tidak bisa diremehkan. Klannya tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan klan Ningki, tetapi dengan begitu banyak orang yang hadir dan Mosie berbicara dengannya sedemikian rupa. Dia secara alami harus membalas atau dia akan kehilangan muka. Kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Kaisar Putih tersenyum. Dewa surgawi lainnya di meja memandang Ningki dengan heran ketika mereka mendengarnya, hanya untuk mengetahui bahwa dia terus naik. Seseorang akan memeriksa piringnya di sepanjang jalan, tetapi mereka tidak dapat melihat apakah dia sedang memegang piring perak atau emas karena punggungnya menghadap mereka. Namun, tak lama kemudian, Ningki telah melewati area tempat para Dewa Emas duduk dan mencapai lantai 24 di mana hanya Dewa Emas dari Granluo yang duduk. Kali ini, para Dewa surgawi lainnya di meja Kaisar Bai menjadi pucat. Mereka diam-diam menebak latar belakang Ningki. Untuk bisa duduk di area tersebut dengan budidaya seorang Celestial Imortal, latar belakangnya tidaklah sederhana. Tuan-tuan, bolehkah saya tahu dari sekte atau klan mana saudara lelaki ini berasal dari bintang leluhur? Untuk bisa duduk bersama Granluo, dia pasti lebih lemah dari keluarga dong di sini. Dewa surgawi yang pertama kali mengejek Ningki bertanya dengan rendah hati sambil tersenyum. Meskipun dia mengejek Ningki, sebenarnya tidak ada dendam di antara mereka. Sekarang dia melihat latar belakang Ningki yang luar biasa, dia tentu saja tidak ingin menyinggung Ningki dan Mosie lebih jauh. Siapa bilang saudara Ning hanya akan duduk bersama Granluo? Mosie mengerucutkan bibirnya. Dewa surgawi dan yang lainnya melakukan pengambilan ganda. Dengan siapa lagi dia akan duduk jika bukan Granluo di lantai 24. Tatapan mereka tanpa disadari terfokus pada Ningki lagi, ingin melihat di mana dia duduk. Lantai 24 hingga 30 semuanya disediakan untuk Granluo. Berbeda dengan level yang lebih rendah, Granluo yang duduk tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Lagipula, 3.000 dari 3.000 pemuda dan pemudi yang dibawa oleh penguasa abadi Zuokyu hadir, bersama dengan Granluo yang dibawa oleh penguasa abadi, Sekte, dan klan lainnya dari setiap benua di dunia asal. Setidaknya ada 40.000 Granluo yang datang dari alam abadi lainnya. Sudah ada tidak kurang dari 20.000 Granluo di kursi mereka. Penampilan Ningki menarik perhatian banyak Granluo. Meskipun mereka menebak-nebak identitas dan asal-usulnya, mereka tidak terlalu terkejut. Itu karena ada puluhan jenius yang juga merupakan Dewa Surgawi seperti Ningki yang duduk di sini, jadi Ningki tidak dianggap sebagai burung bangau di antara ayam. Namun, ketika Ningki mencapai lantai 30, mata banyak Granluo bergerak-gerak. Lusinan Dewa Surgawi yang tampak agak sombong tidak bisa tidak melihat Ningki dengan heran. Meskipun mereka bisa duduk bersama Granluo, mereka hanya duduk di lantai 24. Ningki sudah mencapai lantai 30. Bukankah ini berarti status Ningki lebih tinggi dari mereka? Murid siapa itu? Orang ini terlihat sangat asing. Mungkinkah dia murid dari Raja Abadi? Itu mungkin. Ada sebuah meja di lantai 30 yang dipenuhi Granluo dari keluarga Dong. Dong Jingyan dan wanita cantik parubaya di sampingnya menatap Ningki saat dia muncul. Tatapan mereka sangat tenang, seolah-olah mereka sedang melihat orang biasa, dan sama sekali tidak seperti sedang melihat musuh yang telah membunuh putra mereka. Tatapan Ningki beralih dan melihat Dong Jingyan. Dia mengetahui nama ayahnya dari Kaisar Putih dan yang lainnya setelah kematian Dongkun, itulah sebabnya dia merasa sedikit khawatir ketika dia menyadari bahwa Dong Jingyan menatapnya dengan agak aneh. Lalu, saat semua orang mengira Ningki akan mendapatkan tempat duduk. Ketika dia turun, Ningki terus menaiki tangga Batu Giok Putih. Itu adalah lantai 31 di mana hanya Dewa Mistik yang bisa duduk. Dia mendapat piring Batu Giok. Dari mana asal anak itu? Bagaimana dia bisa sampai ke lantai 31? Sepertinya dia benar-benar murid pribadi dari Raja Abadi. Bagaimana lagi seorang Dewa Surgawi bisa duduk bersama Dewa Mistik? Hampir semua Grenluo yang duduk dari lantai 24 hingga 30 terkejut, termasuk lusinan keajaiban Surgawi yang hanya bisa duduk di sana karena hubungan keluarga atau sekte mereka. Hanya Dong Jingyan dan wanita cantik parubaya di sampingnya yang tetap tidak terpengaruh, seolah-olah mereka sudah mengetahuinya. Hai! Dewa Surgawi di meja tempat Mosie dan yang lainnya duduk semuanya tersentak. Dewa Surgawi yang pernah mengejek Ningki sebelumnya memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Sial! Makhluk macam apa yang dia ejek? Bagaimana mungkin seorang Dewa Surgawi bisa duduk di lantai 31? Tingkat ke-31 hanya berjarak dua tingkat dari tingkat ke-33, dan setiap orang yang mampu duduk di tingkat ini adalah ahli alam abadi yang misterius. Bahkan jika murid dari tiga klan besar kota Kaisar-Kaisar atau sekte lain yang memiliki Dewa Sejati Primordial, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan kehormatan seperti itu. Ketiga bersaudara, apakah itu murid pribadi Raja Abadi? Dewa Surgawi yang sebelumnya mengejek Ningki memandang Mosie dan yang lainnya dengan tatapan agak mengjilat. Sekarang kamu takut. Mosie mencibir. Aku takut, aku takut. Pihak lain tersipu malu. Di saat seperti ini, wajah dan yang lainnya tidak lagi penting. Ningki bisa naik ke lantai 31, dan bahkan kepala keluarga klannya pun tidak bisa duduk setinggi itu. Mereka bukan satu-satunya yang memperhatikan hal ini. Manusia abadi, Dewa Bumi, dan makhluk lain yang duduk di bawah juga memiliki ekspresi yang sangat menarik di wajah mereka ketika mereka melihat Ningki mencapai lantai 31. Apakah itu kakak senior Ning? Ning Beixuan dari Sekte Pedang Mistik. Sepertinya itu dia. Mereka yang dikirim ke sini dari bintang leluhur oleh formasi reinkarnasi ternganga saat mereka menyaksikan Ningki naik ke lantai 31. Setidaknya ada 500 ribu Dewa yang dikirim ke sini, tetapi hanya kurang dari sepersepuluh dari mereka yang muncul di kota Kaisar Leluhur, yang berjumlah sekitar 40 hingga 50 ribu orang. Mereka tidak akan melewatkan acara besar seperti pernikahan Putri Raja Abadi Sengong. Mereka mengira tempat ini hanyalah ilusi, sehingga mereka mengira mungkin ada sesuatu yang tersembunyi dalam upacara akbar hari ini. Sesuatu yang kebetulan. Kakak senior Ning memang jenius nomor satu di bintang leluhur. Dia melakukannya dengan sangat baik bahkan dalam ilusi ini. Houseway, yang mengenakan dudau merah, menatap kosong ke arah Ningki dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia baru mengetahui hari ini bahwa Ningki juga berada di kota Kaisar Leluhur. Dia telah tiba lebih awal, dan setelah dia duduk, para jenius lain yang ingin duduk bersamanya memilih meja lain ketika mereka melihatnya mengenakan dudau merah. Hanya para jenius yang dikirim ke sini oleh formasi reinkarnasi dan akrab dengan Houseway mengabaikan tatapan aneh dari yang lain dan duduk bersamanya. Jika tidak, adegan canggung saat Houseway duduk sendirian di meja mungkin akan terjadi. 2578. Lantai 24. Lisi dan yang lainnya mencari-cari, hanya untuk menemukan beberapa gren luo yang juga berasal dari Mausolem Ilahi, dan mereka sekarang duduk di meja yang sama. Bagaimana Ningbaixuan bisa pergi ke lantai 31? Dia tiba di kota Kaisar Leluhur pada waktu yang sama dengan kita. Tidak mungkin dia bisa menyelinap ke dalam lingkaran itu dalam waktu sesingkat itu, kan? Lisi tiba-tiba berbicara, memandang Bai Seng Shui dan yang lainnya. Itu benar. Orang tua penunggang kura-kura itu mengangguk. Bahkan keajaiban dari tiga klan besar paling banyak berada di lantai yang sama dengan kita. Selain arcana Immortals, siapapun yang bisa naik ke lantai 31 setidaknya memiliki koneksi dengan Immortal Monarchs. Bagaimana mungkin? Mungkin takdir anak itu terlalu kuat. Tai Yuan berkata datar. Bai Seng Shui tidak berkata apa-apa. Yang lain saling bertukar pandang, menganggap kata-kata Tai Yuan masuk akal. Mereka merasakan bahwa pemeliharaan Ningki luar biasa ketika dia membunuh Jiang Wei dengan satu anak panah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan busur dewa yang bisa dengan mudah membunuh Gren Luo. Dan rangkaian peristiwa yang terjadi setelah itu. Cinta adalah bukti lebih lanjut dari hal ini. Itu mungkin hal yang baik bagi kita. Karena dia memiliki koneksi seperti itu, akan lebih mudah baginya untuk menghancurkan mata formasi di sini, dan kita akan dapat melarikan diri dari dunia ilusi. Salah satu Gren Luo tiba-tiba berbicara. Yang lain menganggup, menganggap itu masuk akal. Meninggalkan dunia ilusi adalah tujuan bersama mereka. Mereka tidak bersikeras siapa yang akan melakukannya, dan mereka akan sangat senang jika Ningki dapat menghancurkan mata formasi di sini. Meskipun mereka tidak menghadapi bahaya yang mengancam nyawa sejak datang ke sini, ada satu hal yang mereka tahu pasti, jika mereka terluka di sini, mereka akan benar-benar terluka. Orang tua penunggang kura-kura dari Laut Selatan telah terluka sebelumnya, dan jika lukanya nyata, apakah dia benar-benar mati jika dibunuh oleh makhluk kuat di sini? Tanda tanya, mereka tidak yakin dan tidak berani mencoba. Dunia asal di alam ilusi dipenuhi dengan Gren Luo, dan bahkan ada beberapa dewa arcane dan dewa sejati taiyi yang jarang terlihat di dunia asal. Jika alam ilusi itu memiliki kemampuan yang sama dengan mereka, maka itu akan terlalu berbahaya. Bagaimana jika pemeliharaan makam ilahi ini semuanya ada di alam ilusi ini? Bai Seng Sui, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Yang lain sedikit terkejut, ekspresi mereka agak serius. Jika itu masalahnya, titik awal Ningki akan jauh lebih tinggi daripada mereka. Saat ini, tidak ada seorang pun di lantai 33, juga tidak ada orang di lantai 32. Sedangkan untuk lantai 31 tempat Ningki berada, hanya ada 20 meja. Tiga atau lima di antaranya terisi, dan sisanya kosong. Begitu Ningki tiba di lantai 31, semua tatapan dewa Suan langsung tertuju pada Ningki. Tatapan ini membawa rasa pengawasan. Tiga klan besar kota kaisar leluhur adalah Klan Dong, Klan Yuan, dan Klan Zhao. Setengah dari dewa Suan ini berasal dari tiga klan ini sementara sisanya datang bersama Raja Abadi yang berkunjung. Karena belum waktunya, masih banyak kursi yang kosong. Sesosok berjalan ke arah Ningki dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Piring. Ningki mengeluarkan token Giyok dan menunjukkannya kepada pihak lain. Jejak rasa hormat muncul di mata pihak lain. Melihat ini, Ningki tersenyum dan memilih meja kosong untuk duduk. Ketika mereka melihat adegan ini, semua orang yakin bahwa Ningki benar-benar memperoleh kualifikasi untuk duduk di level 31. Tidak peduli apakah itu kelompok lisi atau mereka yang tidak mengetahui situasinya, hati mereka dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan. Dewa Suan yang berada beberapa meja dari Ningki saling melirik dan tersenyum. Mereka yang seharusnya mengobrol santai, mereka yang menutup mata menutup mata, tetapi tidak ada yang berbicara dengan Ningki. Meskipun mereka sedikit penasaran, mereka tidak dapat mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Ningki karena status mereka. Itu tidak sopan. Identitas. Sekitar dua jam setelah Ningki duduk, Dewa Suan lainnya mulai berdatangan. Ketika mereka tiba di level 31, pertama-tama mereka melirik Ningki, lalu tersenyum dan menyapa teman-teman mereka. Lingkaran Suan Immortals tidak besar. Mereka yang bisa duduk di sini pada dasarnya mengenal satu sama lain. Setelah itu, mereka masing-masing memilih tempat duduk dan duduk. Namun, ada pemahaman diam-diam bahwa tidak ada seorang pun yang duduk di meja Ningki. Ningki menikmati kedamaian dan ketenangan. Dia berpikir bahwa alasan mengapa dia duduk di sini pasti ada hubungannya dengan klan Dong. Jadi, metode apa yang akan digunakan klan Dong untuk membalasnya? Dia tidak mungkin melanggar peraturan kota leluhur kaisar di hadapan dewa abadi Sengong dan dewa abadi lainnya, bukan? Keluarga Dong belum. Beraninya mereka. He he. Dong Jingyan mengangkat kepalanya untuk melihat Ningki. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Secara kebetulan, Ningki sedang menatapnya. Saat mata mereka bertemu, senyuman dingin Dong Jingyan langsung menghilang. Dia memandang Ningki dengan tenang. Bibir Ningki sedikit melengkung dan dia mengangguk. Wajah Dong Jingyan menjadi pucat. Dia tahu bahwa Ningki pasti tahu siapa dia, tapi Ningki masih tetap tenang seperti biasanya. Jika makhluk surgawi biasa duduk di sebelah makhluk abadi Suan, dia pasti akan gemetar ketakutan. Dong Jingyan mendapat firasat buruk. Pada saat ini, Suan Immortal lainnya mencapai level 31. Dia tampak sangat muda dan memiliki senyum hangat di wajahnya. Dia menyapa para Dewa Suan yang hadir dan bahkan memanggil beberapa Dewa Suan Senior. Dari sini, dapat dilihat bahwa dia adalah seorang anak ajaib yang baru saja memasuki tahap Suan Immortal. Lalu, dia melihat sekeliling dan melihat Ningki. Dia berjalan menuju Ningki dan duduk di sampingnya. Dewa Suan lainnya tercengang ketika mereka melihat ini. Mereka memandang Ningki dengan cara yang berbeda. Ekspresi terkejut muncul di mata Ningki saat dia melihat ke pihak lain. Murid terakhir Raja Abadi manakah kamu? Saya Langya, Master Sekte dari Domain Abadi Surga Kuno. Pria itu terkekeh saat berbicara dengan Ningki. Senyuman di wajahnya sangat cerah, seolah dia adalah kakak laki-laki tetangga. Namun, nama yang dia umumkan membuat Ningki ketakutan. Ningki salah menebak. Dia mengira Langya masih bukan siapa-siapa. Dia tidak menyangka Langya akan muncul di sini dan sudah menjadi Suan Immortal. Tapi setelah dipikir-pikir, ini normal. Jika Kaisar Bai dan Mosie benar-benar Abadi Mosie dan Kaisar Bai, maka Langya akan menjadi Suan Abadi. Itu masuk akal. Ningki memandang Langya dan tersenyum, Junior Ningki menyapa senior Langya. Senior apa? Aku juga junior di depan para senior ini. Langya tersenyum dan melambaikan tangannya. Banyak dewa yang mendalam terkekeh dan memandang Langya dengan sedikit kepuasan. Sepertinya dia adalah seseorang yang tahu cara mengjilat. Ningki memandang Langya dan berpikir. Di bawah. Li Sidan yang lainnya tidak jauh dari level 31. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar nama Langya, mereka tercengang. 2579 Meskipun Li Sidan yang lainnya tahu bahwa mereka mungkin akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang sangat kuat di masa depan, mereka tidak mengambil hati atau sengaja mencari mereka. Misalnya, sembilan Raja Abadi di dunia asal, Kaisar Abadi Wangyue, dan Kaisar Abadi Misterius lainnya semuanya hadir di masa depan. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka menduga semua ini hanyalah ilusi yang sengaja diatur oleh penguasa makam ilahi. Sekarang mereka tiba-tiba mendengar dewa yang mendalam menyebut dirinya Langya, dan pemimpin sekte dari sekte Langya di Alam Abadi Surgawi, mereka tentu saja terkejut. Rumah Biru Langit yang mendalam tempat Li Sidan berada adalah salah satu kekuatan terkuat di Alam Abadi Surgawi. Meskipun Ayah Li Sidan hanyalah seorang Taiyi True Immortal, di masa depan, ada banyak Grand Luo di mana-mana. Dewa Sejati Taiyi sudah menjadi eksistensi yang sangat kuat di Alam Abadi Surgawi. Karena Rumah Azure yang mendalam mengendalikan Rumah Azure yang mendalam, dia secara alami mengetahui beberapa rahasia. Misalnya, Kaisar Abadi Langya berasal dari Alam Abadi Surgawi. 99 persen makhluk abadi tidak mengetahui hal ini, tetapi Rumah Azure yang mendalam mengetahuinya. Selain Li Si, Bai Seng Sui dan Taiyuan juga sepertinya mengetahui rahasia ini, sehingga mereka lebih kaget dibandingkan lelaki tua penunggang penyu dan yang lainnya. Ketika lelaki tua penunggang kura-kura dan yang lainnya curiga, Li Si dan dua lainnya sudah agak yakin. Setidaknya, mereka mengira bahwa penguasa makam ilahi mengetahui rahasia ini seperti mereka. Meskipun itu hanya ilusi, tapi Li Si memandang Ning Ki yang sedang berbicara dengan gembira dengan Kaisar Abadi Langya. Aku masih sangat cemburu. Apakah menurutmu ilusi di sini begitu nyata hanya karena penguasa makam Dewa Dosa menggunakannya untuk menghentikan kami, para perampok makam? Mata Taiyuan menunjukkan sedikit ejekan pada diri sendiri. Setelah mendengar kata-katanya, Li Si dan yang lainnya tiba-tiba merasa sedikit terguncang. Sejak mereka datang ke sini, mereka juga berpikir bahwa ilusi di sini adalah ilusi paling nyata di antara semua ilusi yang pernah mereka alami. Mungkin penguasa makam Dewa Dosa telah menyusun ilusi sedemikian rupa sehingga membuat orang tidak dapat membedakan kenyataan dari kenyataan. Mungkin memang ada tujuan lain di balik ini. Mari kita hentikan rencana kita untuk sementara waktu. Taiyuan mengirimkan suaranya. Setelah hening beberapa saat, semua orang mengangguk sedikit. Rencana itu harus ditunda. Munculnya ilusi kaisar abadilang yang membuat mereka merasa bahwa mungkin ada kekayaan tersembunyi lainnya dalam ilusi ini. Pada saat yang sama, Li Xin dan Ying Zheng Suan berada di kota kecil di negara bagian Juku. Di depan mereka ada 300 anak dengan ketakutan di mata mereka. Saudari Li Xin, apakah kita benar-benar akan membuang-buang waktu kita di sini? Mengapa kita tidak menemukan mata formasi di sini dan melihat apakah kita dapat lepas dari ilusi ini? Ying Zheng Suan sedikit ragu. Ada sesuatu yang tidak dia katakan. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik temukan Ningqi dan temui dia dulu. Biarlah orang-orang besar itu khawatir akan menghancurkan inti formasi. Meskipun ilusi di sini sedikit berbahaya. Selama kita tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi keberadaan yang lebih kuat dari kita, bahaya ini tidak akan menimpa kita. Ide, mari kita lihat apakah itu berhasil. Jika tidak, itu hanya akan sia-sia. Ini hanya sedikit waktu. Li Xin tersenyum. Ying Zheng Suan tertawa getir. Dia tahu apa yang dipikirkan Li Xin, tapi dia merasa itu konyol. Ajarkan ilusi ini untuk dikembangkan. Apakah mereka mengira ilusi ini adalah manusia nyata? Kalian semua, dengarkan. Kami para saudari akan menjadi majikan kalian mulai sekarang. Kalian harus berkultivasi dengan baik dan berumur panjang. Mungkin suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi di masa depan. Li Xin melirik Ying Zheng Suan dan tersenyum. Kemudian, dia menatap tajam ke arah 300 anak yang tidak memiliki dasar dalam berkultivasi. Jadi bagaimana jika dia salah menebak? Bagaimana jika dia salah menebak? Selama satu atau dua dari 300 anak ini hidup untuk melihat masa depan, mereka semua akan menjadi eksistensi yang luar biasa. Langya mengalihkan pandangannya dari Ningki tanpa daya. Dia belum pernah bertemu dengan Celestial Immortal yang merepotkan seperti itu. Jika Celestial Immortal normal ditanya oleh Suan Immortal seperti dia, bukankah dia bisa menjelaskan leluhurnya? Tapi Ningki berbeda. Tidak peduli bagaimana Langya mengisyaratkan, Ningki pura-pura tidak mengerti. Langya terlalu malas untuk bertanya lagi. Keingintahuannya secara alami akan terjawab ketika Raja Abadi Sengong dan yang lainnya tiba. Ningki menjawab pertanyaan Kaisar Abadi Langya sambil melihat pemandangan di aula. Ada lebih dari satu juta dewa duniawi dan dewa duniawi di bawah. Hanya satu aula saja yang bisa menampung begitu banyak orang. Bisa dibayangkan betapa megahnya aula ini. Ningki melihat ke bawah dari tempatnya berada. Itu dipenuhi oleh banyak orang. Para pelayan dan pelayan kediaman Raja Abadi telah membentuk kelompok dan berjalan mengelilingi aula di berbagai lantai, membawa tumpukan piring. Dia memperkirakan Raja Abadi Sengong akan segera tiba. Di lantai 31 tempat Ningki berada, meja yang tersisa hampir penuh. Hanya mejanya yang memiliki tujuh hingga delapan kursi kosong. Beberapa dewasuan yang datang terlambat tidak bisa duduk bersama yang lain, jadi mereka hanya bisa duduk berhadapan dengan Ningki dan Langya tanpa daya. Melihat wajah mereka, mereka sepertinya tidak menyukainya. Tampaknya mereka tidak ingin duduk bersama seorang Celestial Imortal. Tidak lama kemudian, siluet muncul di tangga Batu Giyok Putih. Kemunculan mereka langsung menarik perhatian semua orang, termasuk Lisi dan yang lainnya. Itu adalah Patriar Keluarga Dong. Patriar Keluarga Yuan juga ada di sini. Dan Patriar Keluarga Zhao. Selain para leluhur dari tiga klan utama di kota Kaisar Leluhur, ada juga lebih dari 30 dewa asli kesatuan primordial. Seolah-olah mereka telah membuat janji untuk tiba pada waktu yang sama. Mereka perlahan berjalan menuju bagian yang lebih tinggi dari lantai 32 dan menerima banyak tatapan hormat, pemujaan, dan kekaguman. Orang-orang dari tiga klan besar membungkuk dan berdiri. Mereka baru kembali ke tempat duduk mereka setelah dewa asli Taiyi mengambil tempat duduk mereka. Ola yang bising menjadi sunyi karena kedatangan dewa asli Taiyi ini. Tidak ada lagi yang berani berbicara sembarangan. Mereka tahu bahwa kedatangan dewa asli Taiyi berarti Raja Abadi dan tokoh maha kuasa lainnya akan segera tiba. Ningki ingin memeriksa atribut dari dewa asli Taiyi ini dan mengingat nama mereka. Dia ingin melihat apakah dia bisa bertemu satu atau dua dari mereka di masa depan. Namun, sistem menunjukkan bahwa levelnya terlalu tinggi dan tidak dapat diperiksa. Situasi ini sudah lama tidak terjadi. Di antara dewa asli Taiyi ini, ada satu yang jelas berasal dari keluarga Dong. Apalagi tempat duduknya di lantai 32 paling dekat dengan lantai 33. Tanpa memeriksa atributnya, Ningki dapat menebak bahwa dia adalah patriar keluarga Dong, Dongyi, yang dulunya adalah pelayan Raja Abadi Sengong. Dikatakan bahwa nama ini diberikan kepadanya oleh Raja Abadi Sengong. Bahkan ketika dia mendirikan klannya sendiri dan mendirikan keluarga Dong, namanya tetap Dongyi. Saat Ningki menilai Dongyi, Dongyi melirik Ningki juga. Dia bahkan tersenyum tipis dan menganggup mengakui. Ningki langsung tahu bahwa tempat duduknya hari ini mungkin diatur oleh Dongyi. Meskipun Dongyi bukan Raja Abadi, berdasarkan hubungannya dengan Raja Abadi Sengong, dia diatur untuk duduk di lantai 31. Namun, hal itu tidak terlalu sulit. 2580. Tuan Abadi Zhuokyu telah tiba. Swat Immortal Wuji tiba-tiba muncul di pintu masuk. Dia bernyanyi dengan keras dan kemudian membungku hormat. Pada saat yang sama, sosok yang mengesankan melangkah masuk. Sebelum manusia abadi dan dewa bumi di bawah dapat melihat siapa orang itu, sosok itu melintas dan langsung mencapai tingkat ke-33. Hanya ada satu meja di lantai 33. Meskipun manusia abadi di bawah tidak dapat melihat wajah Dewa Abadi Zhuokyu dengan jelas dan sedikit kecewa, hal itu tidak menghentikan suasana memanas ketika dia tiba. Tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke tingkat ke-33. Itu adalah Dewa Abadi. Di dunia abadi yang luas, kecuali Kaisar Abadi muncul, Raja Abadi adalah eksistensi terkuat. Abadi-abadi. Ini adalah Dewa Abadi. Ningki menatap Dewa Abadi Zhuokyu. Itu adalah wajah yang sangat biasa yang tidak terlalu bisa dikenali. Namun, aura di tubuhnya sangat misterius. Aura samar jalan agung beredar di matanya. Itu sedalam galaksi. Tidak perlu melihat wajahnya. Hanya dengan melihat matanya, seolah-olah itu akan tertanam dalam di jiwa seseorang, tidak akan pernah terhapus. Salam, Tuan Abadi Zhuokyu. Semua Dewa Sempurna Taiyi yang hadir bangkit dan membungkuh. Adapun Dewa Suan, mereka tidak bergerak sama sekali. Bukan karena mereka tidak ingin bergerak, tetapi mereka bahkan tidak memiliki hak untuk tunduk pada Raja Abadi. Silakan duduk. Aku bukan karakter utama hari ini, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kata Dewa Abadi Zhuokyu dengan acuh-ta'acuh. Suaranya bagaikan angin musim semi yang hangat yang menghilangkan rasa dingin di hati setiap orang. Iya. Semua Dewa yang disempurnakan Taiyi duduk serempak. Kemudian, Suot Immortal Wuji, yang berdiri di pintu masuk aulah, bernyanyi lagi. Guru Abadi Laut Timur telah tiba. Sesosok urus masuk ke aulah. Berbeda dengan Dewa Abadi Zhuokyu, sosok ini menaiki tangga batu giyok putih selangkah demi selangkah dengan senyuman di wajahnya. Para makhluk abadi yang duduk di bawah sangat bersemangat karena akhirnya bisa menyaksikan kemuliaan Dewa Abadi dari dekat. Raja Abadi Laut Timur tampak seperti lelaki tua bertubuh kecil, tetapi rambutnya berwarna biru kehijauan, yang membuat Ningki merasa tidak mainstream. Dia memancarkan aura samar binatang abadi, yang membuat jantung Ningki berdetak kencang. Ini adalah binatang abadi dalam bentuk manusia. Setelah Guru Abadi Laut Timur mengambil tempat duduknya, Dewa yang sempurna Taiyi berdiri dan membungkuk padanya. Zhuokyu, sudah lama tidak bertemu. Kata Guru Abadi Laut Timur sambil tersenyum. Zhuokyu mengangguk ringan, seolah tidak mau bicara lebih banyak. Sama seperti sebelumnya. Apa salahnya mengucapkan beberapa patah kata, kami telah berteman selama bertahun-tahun. Mengapa kamu tidak datang ke Donghai? Jika bukan karena pernikahan Tuan Sengong hari ini, berapa tahun lagi kita harus menunggu untuk bertemu lagi. Kaisar Abadi Laut Timur berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa Dewa Abadi Laut Timur tampak sangat mudah didekati, tidak berbeda dengan para senior yang biasa berinteraksi dengan mereka. Sebaliknya, Dewa Abadi Zhuokyu tampak agak menyendiri. Jejak ketidakberdayaan melintas di mata Dewa Abadi Zhuokyu. Dia melirik Dewa Abadi Laut Timur dan berkata, tidak apa-apa jika kamu mengucapkan beberapa patah kata lagi sekarang, tapi jangan bicara terlalu banyak nanti. Dewa Abadi Laut Timur sedikit terkejut, lalu dia tersenyum dan berkata, saya tahu, saya tahu. Sepertinya bahkan Raja Abadi sangat berhati-hati terhadap Kelantian Dao. Saya mendengar bahwa orang yang datang untuk menikahi Putri Raja Abadi Sengong hanyalah seorang Dewa Suan. Seberapa menakutkan kekuatan Kelantian Dao. Itu benar. Mata Ningki sedikit berkedip. Selanjutnya, empat Raja Abadi tiba satu demi satu. Mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Beberapa mengobrol dengan gembira dengan Dewa Abadi Laut Timur, sementara yang lain diam dan menyendiri seperti Dewa Abadi Zuokyu. Tapi tanpa kecuali, mata mereka sedalam mata Dewa Abadi Zuokyu. Sangat mudah untuk secara tidak sadar mengabaikan Raja Abadi mereka hanya dengan melihat mata mereka. Enam Raja Abadi yang datang ke kota Kaisar Leluhur untuk mengucapkan selamat semuanya telah tiba. Setelah sekitar 10 menit, sosok lain muncul di Aula Utama. Kali ini, suot imortal Wuji tidak bernyanyi. Sebaliknya, dia membungku dalam-dalam dan terlihat lebih hormat dibandingkan saat dia menghadapi Dewa Abadi Zuokyu dan yang lainnya. Terlebih lagi. Pada saat yang sama, Dewa Abadi Zuokyu dan yang lainnya berdiri dan melihat sosok itu. Aula langsung terdiam. Tuan Abadi Sengong. Tidak. Karena aura sosok itu sangat biasa, sama sekali tidak ada bandingannya dengan seorang Raja Abadi. Dia hanyalah seorang Suan Abadi. Tapi bagaimana mungkin seorang Suan Imortal biasa bisa membuat Raja Abadi berdiri untuk menyambutnya? Tiba-tiba, semua orang sepertinya sudah menebak identitas sosok tersebut. Pemuda Tampan ini mungkin adalah salah satu anggota keluarga Tiandao yang akan menikahi Putri Raja Abadi Sengong. Mata semua orang tertuju pada sosok itu, termasuk Ningki. Niat membunuh yang tak terlihat melintas di mata Ningki. Langya sepertinya merasakan sesuatu dan mengerutkan kening pada Ningki. Ketika dia melihat ekspresi penasaran Ningki, yang mirip dengan orang biasa, jejak kecurigaan melintas di matanya. Bahkan jika pemuda Tampan ini berubah menjadi abu, Ningki akan tetap mengenalinya. Saya tidak menyangka dia akan hidup di era ini. Kultifasinya di masa depan seharusnya tidak lebih lemah dari Kaisar Abadi Langya, bukan. Sayang sekali, sayang sekali. Jika pihak lain adalah Grand Luo, Ningki akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, Ningki tidak berencana untuk memikirkannya. Saya Jiang Yu. Salam semuanya. Pemuda Tampan itu tersenyum. Meskipun suaranya lembut, jutaan dewa yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Jiang Yu, murid keluarga Jiang dari keluarga Tiandao. Tuan Muda Jiang, silakan duduk. Dewa Abadi Zhuokyu tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Jiang Yu memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia berjalan selangkah demi selangkah ke tingkat 33. Meskipun senyum di wajahnya rendah hati, Ningki bisa melihat ada sedikit arogansi di ekspresinya. Seolah-olah para dewa abadi di depannya ini bukan apa-apa di matanya. Hanya ketika dia melewati level 31 dia sepertinya menyadari sesuatu. Setelah melirik Ningki, dia bahkan tidak melirik dewa asli kesatuan primordial itu. Lalu, dia berjalan ke level 33. Aku ingin tahu apakah aku bisa membunuhnya jika aku mengaktifkan busur eksekusi abadi dengan sekuat tenaga. Ningki memandang Jiang Yu dengan tatapan, penasaran, dan berpikir sendiri. Itu murid keluarga Tiandao. Kaisar Bai memandang Jiang Yu dengan rasa ingin tahu di matanya. Pada saat yang sama, dia membuat perbandingan antara Ningki dan Jiang Yu di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Dia merasa tebakannya salah. Ningki kemungkinan besar bukan seorang jenius dari klan Tiandao. Dia memang luar biasa. Dia bisa tetap tenang di hadapan begitu banyak raja abadi. Jika aku jadi dia, kakiku mungkin akan gemetar. Mosie berpikir dalam hati.